sebagai provokator sebenarnya dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. APA yang mendapat cerita dari David kemudian mengadukan soal perbuatan tidak baik yang dialami AG hingga memicu kemarahan tersangka. Hal yang disampaikan kuasa hukum AG, Sonny Hutahean, menurut Sonny, dugaan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan korban, telah disampaikan saksi berinisial APA di berita acara pemeriksaan. Terkait kebenaran pelecehan seksual yang dialami AG, Sonny menegaskan hal itu perlu diklarifikasi. Pihak AG sendiri menyerahkan penyidikan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tapi tersangka ini mendapatkan info dari APA. Nah, APA ini siapa? Namanya di BAP sudah disebutkan, ini namanya APA ini Amanda. Nah, pertanyaan lebih lanjut, siapa sih? Jadi, kenapa APA ini atau Amanda ini, siapa sih dia sebenarnya Mbak ya? Yang belum pernah disebutkan di media itu, Amanda ini adalah mantan kekasih dari tersangka Mbak. Nah, setelah dicek lagi berdasarkan BAP, ini bisa di cross-check melalui BAP, Mbak ya. Nah, dari mana saudari Amanda ini mendapatkan info? Mendapatkan info yang sampai sekarang kan kita butuh klarifikasi juga dari nanti ya. Dari mana saudara Amanda ini mendapatkan info? Ternyata menurut saudara Amanda ini, dia mendapatkan info dari anak korban, Mbak. Anak korban, oke. Apa yang disampaikan sebenarnya info dari Amanda itu? Sampai sekarang, tapi karena ini harus dikonfirmasi Mbak ya. Menurut, ada perbuatan yang tidak baik menurut saudara Amanda di kesaksian saudara Amanda yang dia dapat langsung dari anak korban langsung, Mbak.